Klub seri A, AC Milan akan segera mengunci rekrutan baru mereka dalam waktu dekat ini, Rossoneri dilaporkan sukses mengamankan jasa Tijani Reijenders dari Azal Kemar. Tijani Reijenders merupakan salah satu pemain kunci Azal Kemar dalam dua musim terakhir, ia menunjukkan penampilan yang ciamik saat diturunkan di lini tengah klub RADC tersebut. AC Milan beberapa pekan terakhir gencar dikaitkan dengan sang gelandang, Stefano Pioli dikabarkan naksir berat dengan permainan pemain 24 tahun tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tijani Reijenders akan segera merapat ke Milan, Rossoneri disebut-sebut sudah mengunci transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, AC Milan dan Azal Kemar cukup intens membahas transfer Tijani dalam beberapa hari terakhir. Setelah melalui proses yang panjang, Milan melepaskan tawaran final mereka. Tawaran itu bernilai 20 juta euro kepada Tijani. Azal Kemar dikabarkan menerima tawaran tersebut, sehingga Tijani diperbolehkan untuk segera pindah ke Italia. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Milan sudah menjatuhalkan tes medis bagi Tijani dalam waktu dekat ini. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis di Milan pada awal pekan depan, untuk itu Tijani Reijenders akan bertolak ke Italia di akhir pekan nanti. Ia juga akan melakukan sejumlah proses administrasi sebelum nantinya diperkenalkan sebagai penggawa baru Rossoneri. Fabrizio Romano juga menuturkan bahwa Tijani Reijenders sebenarnya mendapatkan beberapa proposal dari klub lain di musim panas ini. Namun sang gelandang menolak semua tawaran itu karena ia hanya mau bergabung dengan AC Milan. Terima kasih telah menonton!